Coach Dodi harus terus berkaya, harus tetap semangat karena masih banyak yang harus dibantu oleh Coach Dodi dan tim Tetap semangat dan terus berkarya Coach Dodi dan YouLove Academy Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang, nama saya Mirza, profesi saya sebagai seorang dokter Oh sudah, saya baru mulai November, jadi kurang lebih berapa bulan ya? Sekitar 8-9 bulanan lah, tentu saja saya punya time frame belajar, jadi saya akan belajar saham dan tentu saja yang namanya belajar tidak akan selesai sekarang Dan ini pun juga masih belajar terus, jadi menurut saya bergo di dunia saham itu saya anggap sebagai suatu proses belajar Ya, jadi sudah sekitar 7 bulan Sangat banyak sekali perbedaannya teman-teman, saya akan coba salah satu perbedaannya adalah Nomor satu, di sini sahamnya syariah, itu satu yang jelas Bagi yang muslim atau mungkin yang non muslim, saham syariah sangat saya rekomendasikan Kalau kita sudah bersaham syariah, masuk di saham syariah insyaallah barokah, yang kedua saham syariah sendiri Pasti kolektifnya akan baik, tinggal kita tekniknya saja Perbedaannya yang lain selain syariahnya, yang kedua adalah cara pengajarannya Jadi kalau kita belajar di sini, Anda akan diajar dari yang sangat basic sekali Jadi Anda bukan direkomendasi membeli saham apa, mau maaf seperti yang lain-lain Tapi di sini akan direkomendasi bagaimana Anda mencari sahamnya, bahkan kemudian menilai sahamnya sendiri Dan itu adalah pilihan dan konsekuensi Anda sendiri Jadi Anda di sini bukan diberikan, tapi diberi kail saya rasa begitu, itu perbedaannya Dan yang terakhir, Kurs Dodi memiliki beberapa teknik yang menurut saya tidak Selama ini mungkin saya saja yang belum belajar, jadi saya belum pernah belajar mengenai komponen interest Dan money management yang disebut sebagai tai chi tadi ya, tai chi money management Saya rasa itu perbedaan yang saya lihat dari dunia saham yang lain Sebetulnya saya sederhana sih, dengan profesionya sebagai dokter Tentu saja kita ingin memiliki kebijakan kebebasan finansial Sehingga dalam menjalankan profesi dokter saya, saya tidak terkait dengan istilahnya money oriented lagi Sudah bukan itu lagi orientasinya, walaupun kita yakin bahwa setiap orang yang bekerja pasti tujuannya adalah mencari uang Tapi dengan adanya saham ini, dengan cara berdagang saham yang betul, berinvestasi saham yang betul Saya rasa setiap profesi apapun tidak hanya dokter, maka Anda akan menjalankan profesi Anda dengan Insya Allah dengan senang hati Jadi bukan karena saya terpaksa bekerja untuk membayar dan memenuhi kebutuhan itu Tapi saya bekerja karena saya ingin melayani Yang kedua adalah, tentu saja saya ingin membantu keluarga saya Jadi kita punya banyak tanggungan, tentu saja kan Kita punya sebagai kepala keluarga, sebagai anak, tentu saja dari orang tua, orang tua kami Sebagai kakak dari adik-adik kami Tentu saja kita punya tanggung jawab, ya baik secara finansial atau moral Untuk nomor satu, memerdekakan mereka secara finansial juga Nomor dua, yang namanya orang tua dan mertua mungkin tidak bisa kita ajak belajar saham seperti ini ya Tapi kita bisa membantu mereka secara finansial Sehingga kalau kita sudah bebas finansial dan kita lebih Maka kita bebaskan finansial mereka, kebutuhan mereka melalui kebebasan finansial kita Mungkin mereka tidak perlu trading saham atau investasi saham Tapi saya yang mengerjakan ini untuk semua yang saya bantu Satu, dari sisi keluarga ya Yang lain, tentu saja dengan money management yang diajarkan Bagaimana kita memilih penghasilan Itu akan terlihat sekali porsi yang selama ini sebetulnya kita lupakan Yaitu zakat, infak, dan sodako Dari 5% dari setiap penghasilan yang kita berikan setiap bulan Jadi saya rasa manfaatnya sangat banyak sekali Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu Tapi pasti sangat bermanfaat Dari apa yang kita dapatkan Itu pun yang kita sadari Kadang-kadang nanti akan ada manfaat-manfaat lain yang pada saat kita dalam perjalanan Akan menemukan manfaat yang sangat luar biasa Jadi ini berbeda sekali dengan saya yang dulu Saya dulu menganut dalam dunia saham Saya return of investment ini adalah sebesar-besarnya Menggunakan metode profitability Menggunakan teknik lain macam-macam Untuk mengekstrak keuntungan sebesar-besarnya dari market Sekarang tidak, kita lebih tertarget dan kita lebih terarah Dalam kita berinvestasi saham ROI perharinya 1%, 1 tahun 200% seperti yang lain Dan 200% itu saya rasa nilai nominalnya akan cukup untuk kita Saya seorang dokter pun yang seperti ini 200% itu nanti pun setelah 5 tahun itu akan lebih dari penghasilan yang saya kerjakan sebagai dokter selama 5 tahun bekerja Saya rasa itu betul dan setelah kita hitung itu masuk akal Itu bisa terwujud begitu maksud saya Satu persen tidak susah lah ya Yang baru belajar saham Saya rasa Saya sangat merekomendasikan di Life Academy Bagi Anda semua Yang ingin belajar saham Dengan betul Dengan cara yang Betul sehingga Anda Akan memilmarisir Resiko tentu saja Dan dengan ilmu Dan berlatih tentu saja Anda akan Insya Allah akan mendapatkan hasil yang Realistis Ya yang realistis Pesan saya Kepada tim Life Academy Terus maju Terus berkiprah dan berkarya Dan terus Memberikan kontribusi dan Keilmuannya dan membagikan pengalamannya kepada kami semua Tentu saja ini Sebagai amal dan jariah dari Para pengajar dan tim Life Academy Dari saya pribadi Saya sangat berkesan Mudah-mudahan Teman-teman Semua yang mendengarkan video ini Segera join dengan Coach Dodi di Ulife Academy Ciamik pokoknya Ya Salam Cuan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Segera join Terima kasih telah menonton Terima kasih.